Sebagai salah satu organisasi masyarakat di Kabupaten Bantul, Aliansi Bantul Bersatu atau ABB turut andil membantu warga kurang mampu di berbagai daerah. Berangkat secara kelompok, rombongan menyusuri medan menembus wilayah pelosok sisi selatan Kapanewon Lingo yang akan menjadi target sasarannya kali ini. Tiba di pendukuhan Kebosungu II, tim mendatangi langsung sejumlah rumah warga Lansia yang hidup dalam kekurangan. Sembari menyerahkan santunan dan bantuan bahan makanan berupa susu dan beras, anggota ABB ini juga menyambangi salah satu warga miskin yang menderita penyakit kaki gajah. Aksi sosial kemanusiaan ini sebagai wujud kepedulian Ormas Aliansi Bantul Bersatu terhadap sesama yang membutuhkan. Inilah bagian dari cara Ormas ABB untuk memperingati hari jadinya yang pertama. Masih dalam suasana bulan Syawal 1444 Hijriah, sekaligus sebagai ajang silaturahmi Ormas ABB dengan masyarakat, guna meneguhkan keberadaan organisasinya dalam mewujudkan Bantul Bersatu dalam kebersamaan. Karena kita mempunyai tekad dan bulat untuk memberikan bantuan sedikit banyak dalam bentuk sembako. Karena Kebusungu salah satu bentuk dan salah satu wilayah dari Kabupaten Bantul, Masyarakatnya masih banyak, perekonomiannya masih di bawah, dan masih banyak keluarga yang fakir miskin. Kebusungu dua ini tergolong banyak yang miskin, sehingga bantuan yang telah diberikan dari Aliansi Bantul Bersatu ini sangat membantu dan bermanfaat sekali untuk masyarakat kami. Mudah-mudahan ke depannya untuk Aliansi Bantul Bersatu bisa menginisiasi, mempedulikan untuk pedukuan-pedukuan yang lain yang ada di Kapani Wonderingu ini. Aksi kepedulian dari Ormas ABB ini pun turut disambut antusias oleh warga yang notabene masih hidup dalam kekurangan. Mengingat wilayah ini masih termasuk dalam daerah pinggiran dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Diketahui wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul. Kami tentu saja yang berada di wilayah terpencil, yang berada di wilayah selatan dari Kalurahan Wonderingu, tentu saja masih banyak sekali. Ini ada sebagian warga, terutama dari ibu-ibu janda yang tingkat perekonomiannya dianggap kurang mampu. Untuk itu kita aturkan banyak. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah sangat membantu. Selain mendatangi langsung warga sasaran, bantuan juga diserahkan secara berkelompok yang bertempat di kediaman Dukuh Kebusungu II. Bantuan diserahkan langsung secara bergantian, baik kepada lansia maupun janda-janda tua yang selama ini hidup serba kekurangan. Recananya kegiatan serupa akan terus digelar sebagai wujud kepedulian Ormas ABB terhadap sesama, serta membantu pemerintah daerah dalam memperhatikan warga kurang mampu, utamanya yang tinggal di wilayah pelosok. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.